Sejarahnya bagaimana? Yang berlaku bagi siapa saja, saya sebagai Presiden Metro juga dapat, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas dan dapatnya itu sama jenisnya, gak ada yang berbeda, ukurannya sama, jenisnya sama, juga akan diterima seperti biasa, jadi saya juga harus terima seperti orang lain terima, termasuk pimpinan maupun manajer di sini, jadi akan mengalami yang sama. Ini soal kebersamaan, yang kedua dalam situasi yang sulit seperti ini, perusahaan itu selalu berpikir bagaimana sedikit mengambil bagian untuk memikul beban karyawan, sedikit bisa dipikul dalam pengertian seperti ini. Ya kalau sekarang dalam situasi sulit, minyak goreng sulit, mungkin juga untuk sembako sulit, itu diisi atau kita kemudian perusahaan akan mengambil alih bagian itu untuk membuat kalau bisa karyawan atau keluarga besar kita itu merayakan lebaran atau menjalankan ibadah puasa ini dengan tidak ada beban pikiran yang tentang ini. Saya bisa bayangkan, apalagi teman-teman yang mungkin baru atau masih jauh di bawah itu, pasti begitu banyak hal yang dipikirkan, tapi kalau perusahaan sudah mengambil alih, termasuk urusan sembako ini, termasuk untuk hari raya ini, rasa-rasanya itu sudah cukup membantu. Itu sebetulnya, dan itu sudah berlangsung lama, dan kalau sekarang itu tadi Naila itu melaporkan dari dekat klinik, dulu itu gudangnya itu belum jelas, kalau sekarang kan sudah ada di situ tempatnya, dulu itu ada di kooperasi bisa ditumpuk, tapi tidak sebesar sekarang. Karena ini kan perusahaan makin besar, makin banyak orang, dan seterusnya, jadi kalau 3.300 tadi, bukan hanya permanent employee, bahkan driver yang related kerja dengan kita, kemudian security, dan lain-lain. Sampai di era-di era juga dapat ya, Bang? Iya, sampai OB, itu dapat semuanya, makanya jumlahnya sampai 3.300. Kebutan ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar dunia gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan percayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.